Dampak singkat pasangan ganda putri baru, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, makin terasa. Mereka kembali memberi bukti dengan menjuarai Malaysia Open 2022. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti masih belum berhenti membuat kejutan sejak resmi menjalani debut pada bulan Mei lalu. Setelah menjadi memenangi medali emas SEA Games Vietnam 2021, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti tak butuh waktu lama untuk merebut gelar pertama dari turnamen resmi BWF Federasi Bulu Tangkis Dunia. Tinta emas ditorehkan Apriyani, Fadia pada Malaysia Open 2022 yang berlangsung di Aksi Yata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada pekan ini. Pada final yang berlangsung hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022 ini, Apriyani, Fadia mengalahkan pasangan ganda putri China, Zhang Susian, Zheng Yu, dengan skor 21-18, 12-21, 21-19. Raihan gelar Apriyani, Fadia pada Malaysia Open 2022 jauh dari kata kebetulan. Penampilan yang Spartan tetapi juga cermat membawa mereka melewati adangan pasangan-pasangan yang lebih dahulu mapan. Pada babak kedua Apriyani, Fadia menyingkirkan nami Matsuyama Chiharu Sida, Jepang pasangan peringkat 6 dunia sekaligus juara 3 turnamen Super 1000 terakhir. Matsuyama, Sida menjadi pasangan ganda putri top 10 ke 5 yang berhasil dikalahkan Apriyani, Fadia sejak dipasangkan. Pada perempat final Apriyani, Fadia menambah daftar korban mereka dengan menjegal pasangan nomor 1, Chen King Chen, Jiayi Fan China. Krofi dari Malaysia Open 2022 menegaskan progres kilat Apriyani, Fadia. Apriyani, Fadia sudah mencapai babak final pada turnamen sirkuit pertama mereka yaitu Indonesia Masters 2022 sebelum dikalahkan Chen, Jiayi. Sementara pada turnamen kedua mereka, Indonesia Open 2022, yang levelnya 2 tingkat lebih tinggi, Apriyani, Fadia bisa mencapai perempat final. Kombinasi dua pemain yang usianya berbeda 2 tahun itu pun masih memberikan perlawanan saat disingkirkan Lee So-hee, Sin Sen-chan Korea Selatan pasangan nomor 2 saat itu. Pencapaian gelar pertama dalam 3 turnamen yang dimiliki Apriyani, Fadia menjadi salah satu yang paling cepat pada tahun ini. Tahun 2022 memang diwarnai dengan sejumlah kejutan dari pasangan-pasangan baru, utamanya dari China dan Korea Selatan. Tiga pasangan berlabel, Anyar termasuk Apriyani, Fadia, sudah menunjukkan taring dengan menyabet gelar juara. Pada Indonesia Open 2022 sektor ganda putra dikuasai Liu Yuchen, O Suan Yi, China, yang baru dipasangkan pada tahun ini. Seperti halnya Apriyani, Liu Yuchen mendapat pasangan baru setelah ditinggal pensiun pasangannya yaitu Li Jun Hui. Sekadar informasi, Li Jun Hui, Liu Yuchen merupakan mantan pasangan ganda putra nomor 1 dan pemenang medali perak Olimpia de Tokyo 2020. Liu Yuchen, O Suan Yi juga langsung unjuk gigi dengan menembus babak final pada turnamen pertama mereka yaitu German Open 2022. Hanya saja, Liu Yuchen harus mencoba enam kali sebelum mencetak sejarah di Istora sebagai ganda putra pertama yang menjadi juara turnamen super seribu dari daftar cadangan. Ada pun catatan lebih baik dibukukan pasangan ganda putra Korea Selatan, Kang Min Hyuk Seo Senjai. Kang Seo sudah bermain sejak tahun lalu tetapi Korea Open 2022 yang berhasil dimenangi adalah turnamen ketiga mereka sebagai pasangan. Terima kasih telah menonton!